Black Box pesawat Sriwijaya Air SJ-182 ditemukan. Kotak yang akan menjadi kunci jawaban dari setiap kecelakaan penerbangan itu, mudah-mudahan bisa menerangkan seterang-terangnya penyebab kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpang dan kru Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak pada Sabtu 9 Januari lalu. Di hari peristiwa naas itu terjadi, semua pihak terkait langsung bergerak. Basarnas yang didukung berbagai pihak mencari di lokasi terakhir pesawat terdeteksi di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Serpihan, potongan, dan bukti kecelakaan pesawat itu ditemukan. Merga kehilangan anggotanya, kerabat kehilangan sanaknya, sahabat kehilangan karibnya. Mereka yang saling mencintai dan sedang menanti kedatangan justru harus melepas belahan hati untuk selamanya. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu mengingatkan kembali peristiwa serupa beberapa tahun terakhir. Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2018. Air Asia QZ8501 di perairan Kalimantan Desember 2014. dan Adam Air KI 574 yang jatuh di Selat Makassar pada Januari 2007. Semua peristiwa itu menimbulkan duka mendalam yang barangkali tak terobati selain dengan doa dan dukungan orang-orang di sekitar. Semoga Black Box pesawat Sriwijaya Air yang telah ditemukan memberi jawaban dan pelajaran bagi kita semua agar peristiwa itu tak terulang lagi agar industri penerbangan selalu mengutamakan keselamatan daripada bisnisnya karena setiap satu nyawa yang hilang tak pernah bisa tergantikan.